Intro Halo rekan IKM, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang latar belakang standarisasi atau yang biasa kita kenal dengan SNI. Standarisasi sangat bermanfaat untuk rekan-rekan IKM agar produksi yang digeluti oleh Anda dapat terlindungi dengan menjamin mutu produk. Selain itu, standarisasi juga dapat meningkatkan daya saing terhadap produk-produk negara lain yang terlibat dalam aktivitas perdagangan bebas. Di kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan pembahasan SNI dengan topik yang berbeda, yaitu ruang lingkup SNI, di mana topik ini bertujuan agar rekan IKM mampu mengidentifikasi ruang lingkup dari penerapan standarisasi nasional Indonesia atau SNI. Ruang lingkup standar nasional Indonesia atau SNI mencakup pada empat hal, yaitu metrologi teknik, mutu, standar, dan pengujian dari suatu produk yang akan melalui penerapan standarisasi. Agar lebih mudah dipahami oleh rekan IKM, saya akan menjelaskan satu persatu ruang lingkup SNI, dimulai dari metrologi teknik. Metrologi teknik berupakan standarisasi yang berkaitan dengan satuan-satuan ukuran pengelolaan, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang digunakan dalam kegiatan produksi. Metrologi teknik ini harus terstandar sesuai dengan standar nasional, standar perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga standar perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengukuran saat proses produksi. Berbeda dengan metrologi teknik, mutu merupakan keseluruhan karakteristik dari wujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat di dalam produksi. Maksudnya, mutu merupakan hal yang dapat diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi atau standar-standar yang telah ditetapkan lebih dahulu. Ruang lingkup selanjutnya adalah standar. Standar yang dimaksud merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus atau kesepakatan semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman dan perkembangan yang bertolak pada masa kini dan masa mendatang guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Yang terakhir adalah pengujian. Pengujian merupakan kegiatan teknis yang terdiri dari penetapan, penentuan satu atau lebih karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, dan proses. Semua hal tersebut diuji guna mencapai standar, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kembali rekan IKM, demikianlah pembahasan kita pada kali ini mengenai ruang lingkup SNI. Bisa disimpulkan bahwa SNI memiliki empat ruang lingkup berbeda dari suatu produk yang akan melalui standarisasi, yaitu meteorologi teknik, mutu, standar, dan pengujian. Pada video selanjutnya, akan ada pembahasan topik tentang manfaat SNI untuk rekan IKM sekalian, yang jangan sampai terlewati materinya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!